Bincang Sejiwa Menembuhkan karakter dan kebajikan Dengan menghadirkan narasumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejiwa Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya Bagi waktunya kan ada sekolah nih Kezia Kezia juga pastinya bermain juga kan sebagai anak-anak Dan kemudian membagi waktu juga untuk komunitas Lebebae ini Gimana sih Kezia mengatur waktunya Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik Kezia Ya jadi untuk pembagian waktu antara kegiatan dan juga sekolah Itu dari awal bentuknya Lebebae Itu memang kita sudah komitmen atau sudah membuat keputusan Bahwa kegiatan dari Lebebae ini dilakukan itu setiap weekend Kayak hari Jumat dan Sabtu atau Sabtu dan Minggu Nah itu bertujuan supaya tidak mengganggu jam sekolah Karena kan sekolah dari Senin sampai hari Kamis itu kan cukup padat Kalau Jumat itu tidak sepadat hari-hari biasanya Nah itu kenapa kita melakukan kegiatan itu hanya di weekend saja Supaya bisa terbagi antara waktu sekolah dan juga waktu kegiatan Agar sekolah tetap terjalan tapi kegiatan juga tetap jalan Nah untuk ini saya selalu bilang kepada teman-teman saya Bahwa kegiatan ini penting tapi sekolah itu menjadi yang nomor satu Jadi kalau ketika kita ada kegiatan terus ada yang masih sekolah Atau mengurusin pekerjaan rumah atau tugas-tugas Itu sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu Baru bisa mengetik kegiatan supaya nantinya itu tidak membobankan Sekolah sendiri melainkan bisa sama-sama jalan Jadi kegiatan jalan dan juga sekolah juga jalan Itu kenapa saya juga mengingatkan kepada teman-teman saya Bahwa kalau mereka dapat tugas hari itu juga Itu ada baiknya diselesaikan hari itu juga Supaya tugas-tugas yang kita dapatkan itu tidak menungkuk Apalagi di online school yang sekarang belajar dari rumah Tentu tugas-tugas yang diberikan pun cukuplah banyak Nah itu bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita terlebih dahulu Tugas tentang menjawab di sekolah Baru setelah itu kita fokus atau masuk pada kegiatan-kegiatan kita Wow hebat banget Kezia untuk pembagian keteratangan waktian Nih Mbak Dina aku pengen nanya nih jadinya ke Mbak Dina nih Sebagai yang bergerak di bidang parenting juga Tadi kata-kata komitmen Anak-anak ini berarti kan semenjak belia sudah bisa diajarkan Terkait tentang komitmen ya Mbak Dan juga tentang disiplin waktu tadi yang Kezia bilang Nah sebenarnya untuk mengajarkan hal-hal ini Mbak Masalah komitmen, disiplin, integritas Orang tua itu harus gimana sih Mbak untuk mengajarinya kepada anak-anak Mbak? Iya Mereka juga harus konsisten juga Edika ya Komunikasinya tuh kudu terus-menerus ya Terfokus pada minatnya Kezia Nah disinilah pentingnya orang tua melihat minat Kezia tuh apa Ternyata mereka mengamati bahwa Kezia ini pengen banget Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik Dulu kalau main enak sampah gak ada gitu di pantai Kemudian dia mulai menyampaikan Aku gak suka banyak sampah sekarang Nah ini dijadikan bahan untuk didiskusikan Lalu menyemplung si orang tua tadi bersama anak ya Yuk kita sama-sama bersihin yuk Tapi nanti dateng lagi terus gimana nih caranya Nah mulailah mereka berdiskusi Gimana kalau kamu juga ngajak teman-teman dan sebagainya Nah ini Dika Kalau kita pengen anak kita konsisten Punya komitmen Orang tua lah yang memulai komitmen itu Dengan fokus apa yang diminati oleh anak itu Jadi akhirnya kayak Kezia ini Nah kalau udah seperti ini Udah jauh lebih mudah karena sudah terbentuk Minat tadi sudah menjadi karakter Gitu Kemudian nilai-nilai yang sudah tertanam pada Kezia Nilai empati kepada lingkungan Nilai kasih sayang terhadap lingkungannya Nilai bekerja disiplin bertanggung jawab Hei Kezia kamu bisa lo bertanggung jawab untuk ini Ini sudah tertanam ya Terus menerus dalam action ya Dan di dalam action itu aku yakin Banyak pujian-pujian dari orang tua Well done Kezia Oh kamu udah ngajak teman-teman kamu Dan mereka kerja keras Teman-temannya juga dikasih pujian Orang tuanya juga Orang tua teman-temannya mulai terlibat dan sebagainya Ini membuat tidak hanya Kezia Jadi ini menyebar Menyebar virus jadinya ya Kecintaan mereka kepada lingkungan tadi Nah jadi dari nilai-nilai yang tadi mau dibentuk Ditanamkan Lama-lama menjadi kebiasaan Kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang baik Mulailah mereka punya waktu Untuk yuk kita bersihin pantai Yuk kita melakukan ini Dan sebagainya Nah itu selalu didampingi Dipuji Ya di ajak semua orang terlibat Nah lama-lama ini menjadi karakter di Kak Nah kalau ini kayak Kezia ini udah jadi karakter Juga aku yakin teman-temannya juga ini terus menerus Ini akan menjadi karakter Dan kalau sudah menjadi karakter ya Mereka akan punya tanggung jawab yang lebih Kemudian disiplin ya dan Katakanlah membereskan sampah di lingkungan mereka Ini awalan mereka dengan pembentukan karakter yang baik Lama-lama empati mereka akan berkembang di Kak Kepada topik-topik kehidupan yang lain Mereka akan terus melihat apa aja di lingkungan hidup mereka yang Gak nyaman buat mereka ya aku yakin nih nanti akan berkembang begitu ya Nah dan yang hebat adalah mereka mampu loh melibatkan TNI tadi ya Dan aku yakin ini juga ada pasti orang tua atau apa para pembina-pembina ini Menghubungkan ya dengan TNI tadi Tapi sudah diajarkan disitu Hei kenapa TNI nih karena TNI itu banyak resource-nya Ya sumber dayanya ya Mereka adalah orang-orang yang giat Membantu masyarakat Kalau ada bencana alam mereka turun ya Kalau ada anak-anak seperti ini ya Giat begitu waduh Gampang sekali untuk minta bantuan mereka ya itu Itu tepat banget gitu Dan tadi komandannya sendiri ya yang turun gitu Luar biasa Nah itu si Dika terjadi sudah karakter ini ya Dan sebenarnya ini perjuangan ya Karena banyak anak-anak muda itu udah usia 20 tahun Bahkan 25 tahun bahkan lebih karakternya belum terbangun Begitu Tanggung jawabnya gak matang Ya Ada apa ditinggal ya Masih bingung terus mau ngapain dalam hidup ya Mencoba terus Nah itu karena Gak matang tadi Tidak didampingi ya Tidak diajak fokus Nah aku rasa mereka udah meninggalkan apa ya Adiksi gadget atau apa udah gak akan Gak akan kena ke mereka Ya insya Allah Apa namanya mereka akan terus Bersenang-senang di dalam kegiatan dengan anak-anak ini Itu Dika Wow jadi memang ada peran orang tua untuk membentuk anak dari sedini mungkin Sehingga Betul Di usia Kezia yang sekarang sudah terbentuk karakter itu Dan bahkan bisa Ikut mempengaruhi teman-teman yang lain ya Itu satu lagi Dika Aku bertanya pada Kezia Orang tua tuh melakukan apa aja Para orang tua anak-anak itu ya Bantu apa Mereka nyediain makan Dika Ya Jadi mereka terlibat Mereka Pokoknya Apa sih yang dibutuhkan anak-anak itu Mereka bantu Gitu Nah ini kan sebuah Apa ya Sebuah dorongan yang sangat positif ya Dan itu semacam afirmasi Bahwa kamu udah melakukan sesuatu yang bagus gitu Wah Jadi Kesenangan berkegiatan tadi gak hanya anak-anak Tapi tampaknya orang tua juga merasakan Mereka terlibat dengan anak-anak ini Menjadi ikut bahagia gitu ya Berkegiatan dengan anak-anak ini Wah ini luar biasa Ini cinta yang mengalir banget sebetulnya ya Cinta satu sama lain Dan cinta kepada alam So Luar biasa Ini Kalau boleh dibilang nanti Ini Modal untuk kita menjadi tua dengan bahagia Karena ini gak akan berhenti Iya kan Nanti mereka tua-tua itu masih tetap akan punya teman-teman yang asik-asik ya Pasti punya kegiatan yang asik-asik Jadi Ya Aku bahagia aja ikut bahagia Oke Dika Silahkan Betul hebat banget Jadi memang Bincang Sejuwa Menumbuhkan karakter dan kebajikan Dengan menghadirkan narasumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejuwa Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya Jangan lupa like Jangan lupa like, share, dan subscribe